Terima kasih. Kita mulai tepatnya di jam 4 lebih 5, oke? Oke, buat teman-teman semuanya, jadi nanti sistemnya matiin mic sama kameranya ya, karena kita biar fokus ke acaranya, biar enggak keseling sama video-video sama kamera-kamera dari Hebat Ngampus Semua sama mic-nya juga. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada James, Dodi, Gunter, Alex, Tian, Ruxia. Oke. 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 Oke, buat sobat ngampu semua, jadi kalau yang mau absen gitu ya, itu absen akan dimulai di jam 16 lebih 5 atau 4 lebih 5, itu formatnya dikirim satu kali aja ya, jadi nggak perlu beberapa kali, karena kita akan cross-check semua dari atas sampai bawah, dan meyakinkan semuanya kalau misalnya semua itu bakal ke absen semua, oke? Jadi jangan ada yang sampai nanti. Di akhir acara itu masih nanya yang, Kak, belum ke absen, Kak, belum ke absen. Jadi sabar ya, karena emang butuh proses untuk nge-absenin semua di notar hari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 walaupun di cover dengan protokol-protokol kesehatan yang memang sudah disediakan oleh pemerintah betul-betul gimana? apalagi masanya wedding organizer ataupun kalian yang punya bisnis di luar ataupun kerja pasti kan klien yang penting sekarang aman sekarang udah boleh wedding kayak pembatasan 50% 50% dari total kapasitas venue 500-250 orang bisa tapi rata-rata sekarang kebanyakan akat aja sih, akat sama syukuran kayak 50-100 orang karena masih lumayan ngeri, karena kan covid lagi tinggi-tingginya juga ya tapi yang pasti gue memastikan bahwa protokol kesehatan, masker, hand sanitizer dan lain-lainnya harus ada oke gini deh, langsung aja ya lu tuh gimana sih? awalnya tuh bisa jadi MC tuh gimana tuh? mungkin lu awal gimana gitu jadi kita disini by the way sharing-sharing aja ya mungkin yang sore-sore di rumah sambil dengerin kayak dengerin radio gak sih suara gue jadi kita disini sharing aja karena gue juga yang masih-masih belajar juga gitu kalau ditanya pertama kali ng-MC dulu 2012 sebenarnya sebelum 2012 gue udah pernah ng-MC cuman kayak belajar aja sih nah 2012 gue pernah siaran di salah satu radio dan itu guys percaya atau enggak memang yang namanya nanti kita bahas jabarin ya bahwa memang percaya diri itu penting banget karena waktu itu jujur gue gak jarang banget dengerin radio tapi gue cuma bilang gue pengen siaran radio pokoknya gue dateng ke salah satu radio itu dan ngapain ya? jadi penyiar tuh ngapain ya? kayak akhirnya ternyata disitu gue belajar bagaimana melatih suara tone suara artikulasi jadi starting gue sih sebenarnya di radio itu 2012 dan gue ikutan Abang None Jakarta Abang None Jakarta Barat dan itu pun tanpa sengaja makanya kesempatan yang ada di depan mata apapun itu coba aja deh karena gue juga pribadi gak pernah tahu bahwa ternyata ikut-ikutan kayak gitu tuh menambah ilmu dan juga link dan lain-lain gitu jadi nah setelah itu setelah Abang None sebenarnya MC belum terlalu dikomersialin ya jadi sebenarnya kalau dikomersialin tuh baru ya belum ada 2 tahun ya starting di RCTI di Indonesian Idol Rising Star MC Billboard Indonesian Music Awards kayak gitu-gitu akhirnya percaya diri mulai muncul mulai makin tinggi bertahap akhirnya sekarang semua MC gue libas sih mau forma gak forma gue wedding oke 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 baik 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 jadi lu gak gak menspesialisasikan lu sebagai MC wedding kah apakah event kah gigs kah enggak ya betul-betul jadi guys kita sama-sama sharing kalau sekarang itu dibutuhkan orang-orang yang menurut gue bukan bukan hanya gue tapi multi talenta kita harus apa ya bisa harus belajar apapun gitu karena kalau cuman lo bisa MC event only yang ibaratnya eventnya cuma mungkin formal atau informal nah kondisi corona kayak gini kan semua juga event lagi gak ada banget gitu kan betul sekarang kalau wedding justru menurut gue masih bisa terbuka nih akhirnya alhamdulillahnya gue MC wedding juga bisa maksudnya yang formal gitu lah jadi gue tidak mau mengkhususkan tapi ya apapun ya gue lakuin gitu sampai dulu gue juga belajar jadi kru jadi sebenarnya starting jadi MC juga MC itu menurut gue ya satu kerjaan yang udah udah gue punya juga tapi lo harus bisa kayak perintil-pentilnya nih lo kayak lo juga harus cekatan segala macem gue pernah jadi kru wedding jadi sebenarnya semuanya harus dipelajarin sih jadi gak harus kayak oh saya paham MC Indonesian Idol dong ya tapi gak bisa wedding ya enggak gue gak mau kayak gitu juga sih oke 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 lu kan sampai sekarang tuh jadi MC berarti menjajal semua MC kan ya yang yang menurut lo yang paling menurut lo wah keren banget gue bisa masuk acara ini tuh apa tuh yang pasti sih ya itu sebenarnya Indonesian Idol sih dengan nama besarnya dan gue walaupun off air gitu ya memang tapi satu yang gue bangga ya bukan seneng dan bangga juga maksudnya gue di panggung yang sama gue jadi kenal sama mungkin para Mutiara Tiara Leodra Ziva kan gue pada kenal gitu Idol ya Novia segala macem jadi maksudnya itu sebuah kebanggaan maksudnya itu kan banggung besar ya gak ada yang gak ada yang tau next gue mungkin jadi on air juga segala macem yang pasti itu kesempatan yang luar biasa sih menurut gue yang bisa gue capai juga sih gitu jadi yang Indonesian Idol Rising Star kalau ada yang tau sama Billboard kayaknya keren sih karena gue maksudnya gini sih kayaknya MC gue over tapi yang gue MC adalah depan gue Agnes Monica Agnes Mo depan gue Marion Jola gue sama Bunda Maya kayak udah ngobrol ya kan sebenarnya kayak lu butuh keberanian ngomong sama orang-orang yang ibaratnya udah selebrita kalau enggak kayak Bunda apa kabar Bunda oke oke itu udah kayak ngobrol gitu aja ya depan-depan apa juri apalagi pas compare kan penonton lagi justru menurut gue ya itu gue bilang on air sebenarnya kan kalau on air tuh baca ini ya baca script juga ada gitu kalau on air kita harus effortnya lebih lagi ngajak penonton biar enggak bosen ngajak penonton yell-yell enggak di luar kotak gitu kan terus kayak ada juri teocai kita tetap ngobrol Bunda Maya ulang tahun misalnya kita ajak ngobrol berarti kan memang apa ya ya harus bisa gitu harus belajar dari formal informal lu harus fun harus energi yang lu berikan penonton juga harus dapet gitu oke 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 berarti sampai sekarang ini kan lu punya tuh beberapa lu punya caranya gimana bisa jadi MC di depan kayak orang-orang besar nih kan lu gimana itu gimana tuh caranya tuh caranya tuh gimana sih supaya lu bisa gitu bisa jadi kayak gitu betul-betul pasti gini di instagram gue itu temen-temen semua yang mungkin kita dengerin juga banyak banget yang nanya oh kak gimana sih mau jadi MC kak gimana sih bisa ngomong depan orang aku pemalu nih aku introvert nih aku boro-boro jadi MC ngomong-ngomong orang aja masih takut gitu ya sebetulnya gini sih gue ini ya secara bahasa anak-anak gue aja ya maksud gue memang yang pasti pilih tanya apapun percaya diri gitu percaya diri untuk menjadi MC karena kalau yang namanya percaya dirinya udah gak ada ya udah susah dan gimana tips untuk melatih percaya diri itu tinggi maksudnya ada paling gak ya kalau gue kan pribadi memang asalnya nih udah bacot nih Ji oke oke asalnya udah rame asalnya tuh udah rame udah heboh gitu kan tapi kan gue juga kalau buat sekedar heboh-heboh doang tapi gue gak ada ilmu dan gak ada otak juga kesannya si sepet kok annoying banget ya gue gak mau juga kayak gitu jadi tips menurut gue kalau untuk temen-temen yang memang sudah aktif sudah punya dalam tanah kutip talenta rame anaknya itu tuh udah bagus gitu tinggal bagaimana kalian dapet ilmu MC-nya gitu loh jadi pertama kayak misalnya sekarang tuh jujur ya Ji kalau ditanya belajar tuh ya tau lah kita social media dari youtube dan lain-lain itu kan banyak banget ya tips trik segala macem sebenarnya caranya setiap MC tuh beda-beda tapi line-nya akan tetap sama kan jadi kayak misalnya belajar contoh deh intonasi suara sekarang juga ada gue sekarang juga belajar jadi voice over iklan gue juga commercial talent juga kan jadi kayak semua gue pelajarin kayak misalnya belajar voice over kayak suara misalnya aslinya misalnya suara kita kayak gini nih misalnya cempreng terus belajar coba deh suara dibuletin pelan-pelan terus kalau misalnya belum ada masih malu kita belajar depan kaca ngobrol punya adik punya kakak eh kira-kira kamu rekam terus kira-kira udah oke gak sih nih gue maksudnya kira-kira udah bagus gak ya kan sebenernya banyak cara gitu lah soalnya kan sebenernya kita mau gitu ya itu-itu-itu buat-buat yang udah punya ini ya punya talenta yang rame nih anaknya kalau yang masih pemalu-pemalu mungkin nyoba-nyoba sama yang pasti belajar dari social media youtube instagram terus juga apa ya ya sebenernya cari tau dulu sih Ji kadang-kadang percaya diri itu muncul kan sebenernya bukan tiba-tiba muncul percaya diri kalau lu percaya diri tapi lu gak ada ilmunya juga sama aja gak sih ketika lu udah udah kayak oh ternyata MC itu pertama assalamualaikum dulu terus habis itu misalnya wedding assalamualaikum dulu kami ucapkan selamat pagi selamat datang blablabla yang kayak menghormati kan itu kan ada runtutannya juga tuh ya ketika lu udah tau sebenernya kan tinggal prakteknya aja jadi sebenernya banyak cara sih zaman sekarang ya terutama tutorial-tutorial MC di Youtube udah banyak banget sih sebenernya gitu sih oke berarti gini ya tadi lu sempet nyebutin bahwa lu juga selain jadi MC itu jadi masuk ke voiceover terus lu jadi apa bintang iklan juga itu asalnya juga dari public speaking lu juga dari ilmu lu cara public speaking apa gimana tuh benernya gini sih ini gue bilang gue terakhir itu sempet shooting iklan salah satu produk di Bangkok Alhamdulillah sampai kesempatan dari 2 tahun menurut gue ya iklan itu bukan eh ada lainnya juga sih ketika gini buat temen-temen yang mungkin yang pengen nyoba dunia iklan atau acting apapun segala macem sebenernya nih butuhin orang satu itu kan apa ya personality kalian ya gak sih maksud gue ketika MC itu bahasanya tuh udah wajib banget punya personality yang ramah gitu makanya gue punya 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 mindset di otak gue adalah 2 gue punya 2 yaitu kalau mau dicatat boleh kayak ciptakan kesan yang baik pada setiap pertemuan dengan siapapun jadi gue selalu mencoba untuk ketemu orang-orang baru tuh kayak Pak jadi biasanya kalau ketemu oh siapapun tuh orangnya yang ramah ya eh siapapun tuh orangnya yang ramah ya siapapun tuh orangnya yang gini jadi gak kayak ah siapapun mah jutek banget ketemu aja kayak gitu maksud gue karena dunia MC entertainment itu tuh kecil sebenernya lu cuma di Jakarta means ketika lu ketemu satu orang aja orang itu temen itu itu bisa jadi klien kita nextnya jadi sebenernya kayak ciptain kesan dalam setiap pertemuan kesan yang baik dalam setiap pertemuan tuh itu penting banget gitu apalagi gue pribadi suka komunitas olahraga gue gabung kesini gue komunitas ini gue juga ikut kalau gue nya gak fine gue nya gak fun dan lain-lain kan orang juga kayak males juga ngobrol sama saya tau ujung-ujungnya kayak ya gak tau siapa tadi ada event gue hari ajak juga gitu terus yang kedua ya sikap yang menyenangkan sih sama orang maksudnya siapapun yang kalian temuin guys maksudnya jauh-jauhin deh sifat-sifat julid lah segala macem nyinyir intinya setiap orang yang kalian temui itu kalau dunia entertain atau MC itu bisa jadi apa namanya klien kalian sih kedepannya oke jadi tadi ini ya jadi untuk modalnya itu jadi kayak lu harus percaya diri dulu terus kalau misalnya kita udah percaya diri juga harus dilengkapin sama skill lu juga gitu ya harus di asah lagi gitu kan cara komunikasinya gimana cara baik gitu dan gak menutup kemungkinan pada saat lu memang mempunyai dua itu lu akan bisa merambah ke dunia yang mungkin di luar daripada MC tapi masih masih menggunakan skill ini gitu kan ya betul 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 banget kayak misalnya gini kalau yang pernah casting temen-temen ya misalnya gue kasih tau deh temen-temen casting biasanya di Kemang namanya ada Zika Bento Cesat itu gue banyak sih sebenarnya agensi cuman gue udah jarang ikut ya itu kalau buat buat perkenalan aja kan kayak misalnya gini nih ini jadi cerita tentang perkenalan diri kayak misalnya halo saya Serta Andrian umur saya 28 tahun tinggi 175 cm itu kan sebenernya body language-nya intonasi suaranya itu kan dari kalau lu udah bisa nge-MC kan udah ya elah ini mah udah kenalan diri depan kamera udah biasa aja sebenernya kan akhirnya ada line-nya juga kan Ji kayak misalnya ketemu klien terus kliennya seneng ternyata walaupun acting-nya kurang kok ini anaknya baik ya anaknya ramah ya jadi kayak bisa dipakai juga jadinya gitu buat other job oke 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 berarti setelah itu kita ngomongin lagi nih kalau lu kan pasti kalau MC ini pasti di panggung dong kerjanya gitu dan pasti berhadapan dengan banyak orang gitu gue penasaran gimana sih lu kalau misalnya naik panggung pasti harus menghidupkan suasana di panggung gitu dengan banyak orang ini itu gimana tuh iya iya bener-bener apalagi yang paling banyak itu gue pernah MC waktu itu di Bintaro Exchange sekitar 10 ribu orang acara salah satu produk juga terus Indonesian Idol tuh sekitar 5 ribuan orang gitu memang bener banget pasti kalau dibilang ditanya nervous itu gak mungkin kalau gak ada pasti justru kalau dengan nervous gue justru makin kayak oh gue harus persiapan matangin apa nih tips and tricknya sebenarnya adalah gini ya pertama adalah memang kita harus menguasai materi acara bener gak sih kalau lu biasanya gini ada tim yang memang sudah tak nanti lu seperti ini sesi satu ini 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 lu tanya ini 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 lu harus matangin oh oke materi acara udah dapet kedua penonton tuh terutama kalau di studio ya kalau KRCT gitu kan gue bisa menatap orang-orang gitu walaupun banyak gak fokus tapi gue gue akan kan gue keliling-keliling gitu nanya-nanya gue akan cari orang-orang yang seru gitu gak semua orang kan dalam tangan seru ada yang coba menonton ada yang malas-malesan gue akan nyari aku incer nih anaknya ini dari jauh oh yang ini nih jadi gue akan fokus oke abis ini ada mau quiz bro lu masuk sini-sini ke depan jadi gue akan tarik orang-orang yang memang kelihatannya bisa diajak asik gitu loh jadi ya gue harus fokus itu ke orang-orang yang yang menurut gue bisa diajak seru karena oh seandainya kita ngeliat 5 ribu orang depan kita pusing jadi sebenarnya jadi kita kuasai terus juga pemanasan misalnya tiger face gue suka yang kayak gimana tuh tiger face tuh A-I-U-F-O oh iya 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 yang iya iya bikin gak pede gitu sih Ji ini kan kalau misalnya lu bicara soal di panggung selain hal-hal yang tadi pasti lu pernah mengalami gugup itu gimana cara mengatasi gugup itu sendiri karena setau gue gue juga pernah beberapa kali nge-MC acara-acara cil gak kayak lu gue pernah beberapa kali nge-MC dan selalu sebelum naik panggung gue nervous terus pasti gue harus kalau gue ya kalau gue pribadi harus gue loncat-loncat telah gue teriak-teriak supaya lega dulu gitu kan kalau gue kayak gitu nah kalau menurut lu tuh itu gimana tuh yang memang lu kan skopnya lebih besar gitu kan itu gimana tuh kalau menurut lu yes kalau tips biar apa gak gugup tadi ya jadi tips biar gak gugup ya maksudnya ya ya kalau gue sih gini mungkin dulu awal-awal dulu awal-awal pastilah tapi karena waktu yang gue takutin yang lebih gue gugup adalah ketika MC-nya itu sebenarnya MC yang agak sedikit formal dan tamu-tamu kayak pejabat atau orang-orang yang memang dari peperintahan gitu jadi gue tuh sebenarnya kalau ditanya gugup banget sih enggak tapi gue tuh lebih ke preparation siapa-apa kayak misalnya misalnya ada event organisernya menyebutkan namanya ada bener belum nih misalnya Septa Andrian SIP apa-apa kan hal kayak gitu tuh yang detail gitu tuh MC tuh harus yang MC bukan sekedar lu MC terima jadi udah tapi kan MC terbaca lagi oh ternyata ini ada kata-kata yang kurang ya oh ini penyebutan ini harus bener ya harus ini harus bener jadi kalau gue itu lebih ke preparation-nya tapi kalau di belakang panggungnya gue sih sebenarnya cukup ya itu sih pemanasan tiger face enggak-enggak sampai lompat-lompat juga sih kayak pemanasan aja sih pemanasan aja pemanasan biar sebenarnya kan namanya MC di mulut jadi kayak mulut jangan sampai kesetipat aja jadi pemanasan mulut sih lebih oke gue juga punya pengalaman gitu kan gue juga selain MC dulu gue punya band gitu kan kebetulan emang gue juga vokalisnya gitu kan jadi kan gue vokalisnya nih gitu kan nah gue tuh sering banget nih kan udah udah berapa lagu ambillah dua lagu pertama gitu kan jadi udah-udah selesai gitu kan gue tuh pasti harus ngobrol sama audiens kan nah gini kasusnya adalah seperti ini gue tuh pernah pada saat gue ngobrol gini apa kabar gini-gini gue udah semangat dong gue udah semangat banget gitu udah udah prepare banget lah gue harus ngomong apa ini-ini gitu kan buat ngidup ternyata ternyata nih ternyata mereka tuh kayak gak excited gitu kayak hape sini orang hape sini tuh lu pernah gak sih makanya kalau pernah tuh lu gimana cara ngate sini itulah acara itulah acara apa adalah beberapa gig sih gitu gue juga pernah acara acara reuni reuni tuh paling-paling ini banget gue gak ngerti gimana caranya ngehidupinnya gitu kan karena gue udah udah seasik apa gitu kan acara reuni tuh paling-paling kaku banget kalau menurut gue ya kecuali kalau gig segala macem kan orang dateng itu karena pengen nonton karena mereka suka gitu kan nah kecuali kalau misalnya kita dateng nih ke satu acara yang memang mungkin memang market eh market maksudnya segmentasi yang audiensnya ini gak sesuai gitu maksudnya kita juga harus menyesuaikan itu seperti apa tuh betul-betul sebenarnya kalau bisa dikatakan gue itu MC yang oh gue pernah waktu itu tuh MC kayak salah satu acara juga gue lupa apa namanya sama kita udah udah cuap-cuap segala macem kok penontonnya agak-agak gak bisa diajak seru nih gitu tapi kalau ditanya tipsnya sebenarnya oh gini ada trik kayak misalnya MC mungkin ya yang bisa dibuat lebih seru kadang-kadang IO itu butuh masukan IO itu butuh masukan sama MC sendiri kira-kira kalau tabungnya modelnya kayak gini itu bagusnya gamenya seperti apa ya yang kayak gini bagus gak jadi kira-kira emang kita harus engagementnya harus ada gitu karena kan kadang-kadang yang paling ditunggu mereka sana games hadiah apalagi apalagi sih maksudnya kalau seandainya mereka cuma nonton kayak MC-nya yang ngomong bacot segala macam kayak sama lah kita juga nonton kan juga kayaknya agak krik-krik kan tapi kalau di awal kita bilang mungkin oh mungkin ada juga tipsnya kayak di awal kayak ada bikin yel-yel dulu gitu kayak misalnya rata-rata sebenarnya kita diarahkan oke grup ini satu minta yel-nya ini ya coba kita tes dulu apalah jadi sebenarnya di awal itu udah panas jadi enggak karena orang-orang gitu suka ngantuk juga ya jadi di awal juga bisa ada kayak pemanasan kayak gitu dulu bikin yel-yel kita misalnya oke kalau Septa bilang selamat pagi jawabnya adalah semangat gitu-gitu ada temannya dulu gitu itu sama game sih kalau gue sih cuman kalau memang ujung-ujungnya masih tetap susah ya yaudahlah kita yang penting udah usaha tapi lo pernah jadi kayak pada saat lo udah berusaha nih udah sulit banget gitu kan maksudnya udah berusaha banget gitu terus masih aja gitu kan audiensnya masih kayak yaudahlah gitu kan terus itu itu apa tuh yang lo lakuin gue waktu itu gue lupa ya so far sih gue sih bukan so ya maksudnya emang rame tapi waktu itu kayak pernah MC di kayak di Bintaro juga deh waktu itu pernah itu sih awal-awal ya sebelumnya oh oke jadi misalnya acara utamanya jam 7 sedangkan MC udah mulai cuap-cuap jam 5 sore sampai jam 7 gitu kan itu kan sebenarnya materi yang tidak ada di script dan kita harus kreatif sendiri aja gitu kan karena kita hebo mana-mana terus orang kayak masih diam aja diam aja kan ya paling gue cengin sih tapi bahasa gue kayak aduh ya gue gue punya lah trik-trik sendiri yang misalnya kayak gue tidak menyinggung banget tapi kayak eh maju dong gini-gini kalau jomblo kayak gitu kayak trik-trik anak jam 7 kalau kita ngomong kayak oh yang gak jawab nanti didoain jomblo selamanya gitu ada tata-tata cara yang deal tapi gak bikin kesinggung tapi jadinya pan kayak gitu sih paling oke jadi PDKT-nya kayak gitu ya jadi kayak lu tuh bisa nge-trigger si audiens itu jadi lu juga bisa ngerameinnya dengan berbagai macam cara kayak tadi lu contohkan kayak kalau misalnya gak jawab ini gitu kan jomblo-jomblo jomblo siapa kesamanya gitu kan betul karena kalau itu kan yang informal kalau formal ya memang ya bukan susah karena kan formal kita pembawaannya juga udah yang lebih lebih dewasa lebih sebenarnya lebih on the script jadi kalau formal itu banyak kan kalau I.O-nya udah ngerti ada namanya script MC jadi memang MC itu sebenarnya udah tinggal baca udah tinggal baca ternyata justru yang kayak MC-MC besar tuh udah tinggal baca sebenarnya makanya ya itu gue pernah kerja di I.O gue sekarang di W.O akhirnya bukan gue cuma sekedar MC tapi gue bisa bikin script MC gue tau rundown MC gue pun bisa jadi dampingin MC dulu-dulu ya terus gue bisa jadi crew gue jadi ini jadi sebenarnya kayak ya kita harus bisa apapun gitu ya jangan sampai lu patokan satu MC disuruh ini gak bisa seruni gak bisa karena gak kepake jadinya oke 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 terus ini ya gue pengen tau nih bedanya sih apa itu ya kalau misalnya lu kan menjajal semua MC kan mau informal mau formal gitu kan nah itu bedanya apa sih kalau lu sebagai MC tuh secara treatmentnya dari lu gitu gimana iya tadi kan kalau MC kan sebenarnya ada yang formal ada yang semi formal dan juga informal ya informal tadi gue bilang kalau formal sendiri sebenarnya kan lebih lebih apa ya lebih baku kayak misalnya acara apa ya peresmian gedung apa atau mungkin kayak graduation juga mungkin harusnya lebih resmi gitu kan sebenarnya itu lebih on text ada text yang gue bilang tadi sebenarnya itu tuh harusnya udah disusun kayak selamat pagi selamat datang kami ucapkan kepada bapak presiden Joko Widodo beserta ibu kami ucapkan selamat itu lebih formal tuh lebih satu lebih udah ada textnya sebenarnya ya tau gue ya oh yang tadi lu bilang script itu ya betul script MCnya udah ada terus kemudian cara berpakaiannya juga yang pasti rata-rata udah pake jazz kalo udah formal gitu kan terus kemudian teknik vokalnya juga udah harus yang berat gak bisa yang kayak eh gak bisa cempe yang lebih udah pake suara perut nih udah dalam nih ya kan terus abis itu apa ya yang bedain ya kalau formal seperti itu sih kalau semi formal sebenernya semi formal itu kayak gini kadang-kadang ada MC yang contoh ini deh contoh MC lamaran lamaran itu kan MC juga ya maksudnya ada yang minta klien tak nanti di awal MCnya lebih formal ya karena kan mengundang tamu dari keluarga besar oke di awal gue buat formal yang santai bukan santai maksudnya lebih apa ya formal lah maksudnya menyambut kosa katanya tata bahasanya juga formal nanti pas udah mau ke tengah-tengah pas perkenalan keluarga itu udah beda lagi tuh udah lebih kayak fun udah lebih kayak santai itu kan jadi jatuhnya semi formal kan kalau informal yang pasti udah kayak MC-MC Indonesian Idol MC-MC musik yang rame gitu lah ya iya kayak gitu-gitu paling oke jadi gini ya maksudnya kalau misalnya kita melihat bahwa mau lu masuk MC inilah itulah modalnya adalah bagaimana lu cara berbicaranya kan nah yang gue pengen tanyain adalah itu tuh gimana sih caranya supaya lu ngomong tuh gak berlibat gak berantakan karena kan kalau misalnya kita di depan panggung atau mungkin di depan orang mau di acara apapun itu pasti kayak wah gue takut salah ngomong nih gue takut ntar ada yang salah pengucapan nih gimana-gimana gitu itu cara ngelatihnya tuh gimana iya-iya sebenarnya sebalik lagi yang tadi gue sempat sampaikan bahwa banyak cara untuk belajar tutorial MC dari social media ataupun youtube atau segala macem itu latih sebenarnya dari rumah sih menurut gue kalau kalian takut gue ngomong ntar ah ntar gue salah itu gue bilang tadi punya punya saudara punya adik depan kaca lu rekam pake video itu menurut gue yang bukan kadang ada orang gini Ji orang pengen MC ya pengen belajar MC public speaking tapi cuma sekedar aku mau aku mau tapi gak ngelakuin apa-apa yang gak akan bisa bener gak sih kalau lu mau lu buka youtube ya oh ternyata MC kayak gini ya assalamualaikum dulu alurnya kayak gini terus lu praktek di rumah bikin video terus kasih tau orang terdekat kira-kira kurangnya apa kan sebenarnya dari rumah aja lu udah bisa belajar itu itu bahasanya udah udah dasarnya udah oke lah nah terus abis itu kesempatannya dimana ini ini balik lagi ya jadi gak semua orang itu punya kesempatan yang sama tapi menurut gue ketika lu mau jadi MC ya lu tuh harus harus apa namanya harus memanfaatin kesempatan dengan sebaik mungkin kayak misalnya ini agak melebar ya maksudnya jadi dulu ada pertanyaan ketika lu mau dapetin MC jadinya misalnya ada keluarga yang ada MC Sunatan atau MC Lamaran udah bilang aja oke gue bisa kalau gue selalu kayak gitu dulu ya tapi gue tapi gue tidak info bahwa oh gue udah jago banget jangan jangan-jangan kepedean juga ada orang juga soalnya yang terlalu pede oh nanti gue kalau ng-MC sama gue aja deh pokoknya gue bisa gini-gini oke ya 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 itu kan malu-maluin namanya kan kalau gue tipikal oke nanti gue MC aja tapi gue baru nih gak apa-apa deh gak usah dikasih budget dulu udah yang penting gue dapet pengalaman dapet portfolio itu udah lebih dari cukup gitu menurut gue kesempatan-kesempatan kayak gitu tuh harus banget diambil cepat gitu karena dari belajar tadi ya soal artikulasi misalnya udah belajar di rumah terus lu gak ada kesempatan kak aku udah belajar di rumah terus aku kalau bisa MC gimana gak ada yang nawarin ya kalau gak ada yang nawarin doang ya gak akan ada tapi ketika lu mencari tahu kayak misalnya perkenalan diri nih ya banyak yang DM-DM gue di wedding juga kayak ah halo kak aku MC ini kak kalau butuh apa-apa kalau butuh MC tolong kabarin ya itu kan sebenarnya sebuah usaha sebuah usaha biar orang tahu marketing ada juga disitu jadi kayak wow banyak banget cara gitu asal lu mau bukan cuman lu pengen jadi MC atau bisa public speaking tapi lu ya diem aja ya ngomong kosong sih namanya betul oke kalau dalam MC kan ini gue gue sering banget dong liat pasti lu pasti punya ada beberapa acara yang memang lu punya temen taktokan berdua MC nya ya kan nah itu gimana cara men-taktok jadi kan pasti gini ya kita contoh lah ambil lu belum kenal nih sama si IA misalnya gitu kan terus tuh gimana sih cara pendekatan dengan dia secara secara basic pasti lu personaliti beda gitu kan terus secara ngomongnya juga beda gitu-gitu kan pasti ada beberapa hal yang harus lu sinkronkan dulu itu gimana tuh betul-betul betul banget kadang-kadang gak melulu kita dapet tandem yang sesuai yang kita mau gak melulu kita dapet tandem yang kita kenal jadi gini kadang memang WO itu atau IO itu suka mencari temen misalnya tak punya MC kenalan gak itu lagi beruntung ya jadi gue bisa nyari gue yang udah biasa tapi ketika gak ada kalau misalnya ditandemin sama ini kalau gue sih pertama adalah gue cek instagramnya instagramnya oh orangnya kayak gini ya ternyata oh dia cara berpakaiannya kayak gini ya cara MCnya kayak gini ya itu yang paling simple sekarang dari social media ya untuk ngecek orang dulu ya bukan sifatnya tapi kayak oh dia MCnya seperti ini gitu satu dari social media kedua gue akan kontak dulu juga ngobrol jadi sebenarnya WO itu kan IO itu kan udah kayak ngasih kontak-kontak kan karena kita janjian oh nanti MCnya lo kayak gini oh iya kalau gue kayak gini oke ntar kita seperti ini ya terus oke ntar bajunya lo pake bari warna apa janjian lo biru oke gue birunya ininya jadi kayak disitu tuh udah ada kemistrinya apalagi kalau udah MCnya yang udah profesional sebenarnya mau ditandemin siapapun harusnya mereka udah bisa beradaptasi gitu jadi kayak sekedar by phone whatsapp ini sebenarnya juga udah bisa ACG gitu jadi trip trips and tricknya jangan tiba-tiba baru hari H lu baru ngobrol tapi sebelum hari H lu udah kontak-kontakan lu udah tanya bla 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 jadi pas ketemu udah kayak gak kaget lagi oke terus gini ya kita bicara soal persona ya pasti kan setiap orang tuh punya personanya sendiri gitu gimana cara dia ngebawain bagaimana cara dia bicara bagaimana cara dia menghidupkan gitu gue punya satu contoh gitu ya gue pernah liat si lu tau kayak Ando kan yang di seleb-seleb nah gue tuh pernah liat dia jadi MC gitu dan apa yang dia bawakan itu sebagai dia gitu kan bukan sebagai orang yang dia seperti apa kenyataannya terus pada saat jadi MC dia jadi siapa gitu itu gak kayak gitu betul betul untuk lu sendiri bagaimana tuh melihatnya apakah memang kita harus punya ciri khas tersendiri dulu kah atau memang gue adanya kayak gini nih yaudah gue di panggung kayak gini aja gitu apa gimana tuh iya sih soal Keanu ya emang Keanu bisa nge-MC ya gue pernah liat gue pernah liat gue pernah liat berarti dia multi talenta nih Keanu nih jadi sebenernya kalau ditanya MC itu lu harus jadi siapa atau lu tetap jadi diri sendiri kalau gue sih sebenernya tetap jadi diri sendiri ya gue gue mungkin gini kadang-kadang contoh aja misalnya gini tapi bisa gini sih misalnya kalian mau MC ini juga oke gue mau jadi MC kira-kira gue kayak gimana ya oke gue suka sama MC Coki Sitohang gue MC suka kayak si Daniel Mananta gue suka kayak Deva Mahendra gitu kan itu sebenernya kan ada panutannya ya gak sih jadi kita oh si Deva Coki Sitohang kalau ngomong tangannya kayak gini-gini ya body language-nya kayak gini-gini ya kita coba praktekin walaupun kita mencontoh dia terus kita aplikasiin ke diri kita sendiri itu kan tetapnya jadi beda ngerti gak sih karena kita udah kombinasi antara cara dia dan cara kita gitu jadi sebenernya kalau awal-awal menurut gue gak apa-apa belajar kayak dari orang dulu bukan jadi orangnya tapi belajar oh Coki Sitohang gini-gini belajar ntar toh kalau pada saat udah jadi apa namanya udah lama-kelamaan lu akan menemukan enaknya sendiri tuh MC lu karakternya tuh seperti apa gitu ya kalau udah kayak Keanu kan gak mungkin tiba-tiba sebenernya ya nih kalau karena gue di IO juga kalau seandainya mau meng-hire kayak Keanu atau salah satu yang lainnya ya IO juga harus tahu Keanu orangnya seperti itu jangan tiba-tiba Keanu disuruhi seperti Coki Sitohang yang gak bisa jadi sebenarnya kadang-kadang itu tergantung marketnya sendiri betul gak sih kayak misalnya oke sebenarnya penontonnya ini atau audiensnya ini bapak-bapak umur sekian-sekian-sekian ya harus cari oh Coki Sitohang oke misalnya kalau audiensnya umur 20-an yang masih anak muda Keanu ditandemin sama siapa mungkin Anya Geraldine mungkin diri sang MC kali ya jadi kan sebenarnya tergantung audiensnya juga jadi IO pernah kan mencari MC ya sesuai dengan konsep acaranya gitu ya kayak Desta atau apa karena kan gue juga dulu hubungin-hubungin berhubungan dengan MC juga ya ketika IO sama klien bertemu adalah oh ini acaranya gini-gini pantasnya siapa ya oh Kemal TJ oh si ini dan ini gitu loh jadi kalau ditanya dari jadi diri sendiri jadi diri sendiri aja toh market lu akan lu akan menemukan market sendiri gitu sih ya gak sih ya ya betul jadi memang harus datang dari diri sendiri juga ya maksudnya emang lu bisa bisa mempelajari sesuatu dari orang tapi lu membawakannya ya memang senyaman dari lu sendiri aja gitu kan betul jangan jadi diri orang tapi lebih belajar trik dari orang aja sih gitu ya betul terus gini ya gue selalu berpikir bahwa kalau jadi MC tuh pasti ada banyak banget kendala gitu kan di tengah-tengah perjalanannya acara gitu kan lu pasti ada selalu ada kayak ternyata dari IO nya ada ini 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 gitu kan di tengah-tengah lu lagi lagi MC gitu itu bagaimana cara ini nya nih memperbaiki semuanya supaya lebih supaya gak keliatan nih ada kendalanya gitu smooth ya jadi gini kalau karena gue juga tau di belakang panggung seperti apa gue juga shadow juga pernah jadi sebenarnya kan materi kan harusnya udah disiapin sama IO skrip MC tuh udah IO yang harusnya wajib untuk membuat gitu IO akan brief ke MC nanti MC nya seperti ini permulaan seperti ini habis ini yang masuk ini penarinya ini itu kan sebenarnya ada GR nya juga yang acara besar itu pasti udah ada GR all talent misalnya abis ini rosa abis ini siapa itu ada GR nah setiap ada perubahan itu pasti ada ada aja gitu tiba-tiba oh rosa nya belum dateng atau pak ininya belum dateng itu sebenarnya kan balik lagi MC nya bisa improvisasi gitu misalnya di tengah-tengah gak ada apa-apa nah improvisasi itu yang sebenarnya harus kita punya bisa lihat tiba-tiba kita bisa ngobrol sama salah satu penonton kita ajak atas lagu atau mungkin ya games-games kecil atau apa untuk memperpanjang waktu itu pernah itu pernah banget dan itu ya hampir setiap acara ada kayak gitu sih gue ya bukan kesel gak kesel tapi memang lo harus punya tips and trick sendiri ketika hal-hal itu terjadi makanya gue bilang harus rame segala macam tapi biasanya IO tuh kakak ngasih kode dia cuma kayak gini kode kode dia cuma gini dong kita ya paling-paling lebih ke ngobrol ke orang nanya terus abis itu kita bahas kita info lagi materi ini acara apa akan ada door price apa itu kan sebenernya lumayan memperpanjang waktu kan itu sih paling oke terus gini ya kita melihat bahwa di tengah perjalanannya lu sebagai MC ini pasti banyak banget yang lu lewatin gitu ya dan gue pengen tau dong bagaimana lu bisa mencapai titik sekarang ini loh karena gue melihatnya gini ya lu jadi walaupun offer gitu ya jadi di di Indonesian Idol di Rising Star terus Billboard ini itu kan pasti gak gampang dong untuk mencapai titik itu kan nah lu tuh gimana sih gimana caranya lu bisa sampai jadi MC acara-acara ternama ini gitu kan dan bagaimana lu bisa mengolah itu semua ya sebenernya gue juga masih MC biasa aja sih guys ya cuman ya paling udah pernah masih belajar juga jadi ini ada ini tips and trick juga dari gue mungkin Ogi belum nanya juga tapi gue pengen kasih tau buat temen-temen sampai ketik ini ya jadi gini gue punya tips ketika lu mau jadi MC tadi kan udah pasti misalnya lu udah belajar udah ngari di Youtube udah apa kesempatan terus personalitinya lu juga udah oke segala macem gimana sih cara marketingin diri sendiri ke orang jadi gue punya punya cara dan temen-temen gue juga sebagian ada yang punya cara juga seperti ini kayak simple G ini yang belum punya yang baru pertama kali yang MC mau jadi MC lu bikin kartu nama kartu nama tuh menurut gue itu sebuah perkenalan kayak misalnya gini kita di kampus di apa media aja sebenernya itu gak annoying kok ketika lu kartu nama lu oke terus kayak misalnya ngobrol-ngobrol eh by the way gue ng MC misalnya lagi ngobrol-ngobrol sampe oh iya by the way gue ng MC nih nanti kalau ada acara info ya ini kartu nama gue gitu jadi kan sebenernya itu kayak oh lu MC ya sebenernya kayak kartu nama tuh menurut gue buat yang baru-baru buat aja jadi kayak terus aja misalnya Andrian Septa as a MC nomor handphone cukup kayak gitu terus itu kartu nama terus juga ditanya kalau tadi lu bilang sampe bisa Indonesian Idol tuh gara-gara gara-gara link 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 itu penting banget karena kenapa gue mau ikutan jadi penyiar radio terus gue ikutan Abang None Jakarta Abang None Jakarta tuh menurut gue salah satu wadah yang buat gue bisa banyak kenal orang gue bisa dapet banyak klien ajang-ajang seperti itu tuh gak usah kayak ihh banji tampil banget sih gini-gini ah itu terserah deh intinya inilah buat diri gue gue menambah link sebesar-besarnya ternyata dari situ jika gue dapet Idol aja itu dari temen gue yang ya dia merasa punya ada aplikasi maaf oke udah matiin dulu ya oke lanjut jadi tadi selain bikin kartu nama terus kemudian juga perbanyak link kayak ikutan ajang apa terus komunitas apa udah deh perbanyak aja apalagi kalian mungkin lebih mudah dibanding gue gitu kan yang masih 21 22 jadi tahun tua deh udah deh perbanyak link segala macem terus juga kalo ada kesempatan misal tadi kayak sodarnya demo lamara demo akar pede aja nawarin gini-gini soal jangan mikir ah nanti saya dibayar sekian-sekian udah baru lu jangan masang harga gitu loh lu cari oke lu itu udah lebih dari cukup cuy gitu terus yang terakhir menurut gue adalah gue di social media gue tuh penting gue tulis aja professional MC karena memang itu udah kerjaan gue jadi ketika orang ngeliat gue jujur banyak banget di DM yang nanya MC sama gue sampai banyak kerjaan dari Instagram juga jadi selain gue masukin profile gue MC terus foto-foto nih ini juga jangan sampe lupa nih kalo kalian udah pernah dateng ke sebuah acara MC di sebuah acara jangan lupa foto dan video itu penting banget karena foto satu bisa kalian share di social media oh acara ini ini kedua bukan cuma foto video apalagi yang baru-baru namanya klien namanya orang pasti pengen melihat contoh gitu kan oh lu MCnya coba bisa MC lu ada contoh videonya gak kalo cuma foto doang lu foto model gitu kan orang juga bisa aja megang mic asal-asal di acara tapi kalo video kan lebih kayak oh iya gue punya video MC nih ntar gue share Kak aku pengen video MC nih nanti bantu di share ya aku bisa MC loh gini-gini gitu tapi kalo ditanya balik lagi itu kan tips entry kalo ditanya sampe ke tahap RCTI ya itu sih sebenernya perbanyak link karena gue dari link semua sih Ji itu gitu jadi membangun trustnya itu memang dari link itu ya maksudnya iya satu lagi nih pertanyaannya nih kayak mengolahnya itu loh jadi gimana lu cara kan pasti link nih orang udah percaya misalnya gitu ya mengolah untuk percayanya itu gimana maksudnya percaya gimana nih jadi kan kalo misalnya kita berarti oh gue udah udah serak nih sama lu nah itu untuk mengolah itu gimana tuh ya kadang-kadang MC juga bisa jadi repeat repeat order ya jadi klien yang maksudnya oh klien ini punya event ini punya event ini sebuah kepercayaan orang-orang baru ya tadi gue bilang pertama kan dia kalo biasanya iyo-io gitu pakan nanya pertama kamu pernah MC dimana aja terus kemudian ada video MC nya enggak segala macem terus abis itu pas kalo kalian klien udah ngeliat kita di hari H bagus ya sebenernya klien akan udah ngajak kita MC lagi sih jadi sebenernya apa ya yang kita janjiin itu ya kalo bisa sesuai dengan apa yang dia mau juga sih dan kita harus inilah sama orang jangan sombong-sombong amat jangan bikin ribet gitu kayak kadang-kadang MC oh gue maunya apa namanya kalo gue undang gue gue butuhnya ini-ini-ini gitu kayak aduh capek gue maksud gue gue pengennya udah lu undang gue udah lu bayarnya cukup udah butuh air putih ya sama nasi jadi sebenernya kalo dibilang kasih percayaan klien ya kita ngasih yang terbaik juga sih buat klien klien akan melihat hasil di project pertama kita kalo project pertama kita udah oke dia akan repeat terus sih sama kita oke oke bentar ya jadi gue mau reminder dulu untuk sobat ngapus semua boleh yang punya pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom komentar ya untuk yang di youtube atau di zoom gue langsung di ketik yang ingin ditanyakan nih ke septa ya tentang MC-MC gimana sih mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum gue sampe ini disini gitu kan jadi boleh langsung ditulis pertanyaannya di youtube atau mungkin di zoom nanya jangan ini ya kakak udah beli pacar belum gitu nanya kayak gitu lu sekalian promosi apa gimana ini sekalian promosi sebenernya nih guys oh gak kecanda yang udah gabung ya ini ada wow banyak banget sih ini ada wow banyak sekali tak ada lagi nih pertanyaan dari gue nih satu nih lu kan lu kan dari MC gitu ya lu bisa dari MC ini lu gue merhatiin lu kalau lu tuh bisa nyampe ke ngisi VO yang tadi gue sebutin di awal ya maksudnya ngisi VO ngisi lu bisa jadi bintang iklan lu bisa dapet apapun yang di luar daripada MC lu ini gitu kan nah pertanyaan gue adalah mungkin mungkin gak sih kalau misalnya kita udah punya modal itu kita udah bisa modal public thinking ya maksudnya kayak yang tadi lu sebutin di awal kayak PD segala macem itu mungkin gak sih lu bisa mudah dengan mudahnya lu bisa masuk ke yang lu tadi VO lah apa peran kan seni peran segala macem gitu-gitu itu mungkin banget gak sih kalau menurut lu dari MC ke sana gitu iya jadi gue berbicara tentang lu kan punya modalnya nih gitu kan dan relate dengan apa yang memang lu lakuin gitu di VO juga di seni peran itu di bintang iklan gitu-gitu kan dan itu mungkin banget gak sih kalau menurut lu mungkin banget sih karena gue bilang ya MC kan jatuhnya entertainment ya ya betul boy cover talent iklan segala macam juga entertainment dan kalian kalau nanti udah udah sampai tahap yang udah professional MC itu link temen-temennya juga sebenarnya ya oh lu temennya setang MC ini ternyata gue berteman sama apa namanya voice over kayak ada salah satu Bimo kalau lu tau Bimo voice over oh iya betul ini gue gak kenal sama dia secara langsung tapi yang pocak adalah di instagram Bimo itu tiba-tiba dia update ada iklan gue ya kan iklan gue tuh iklan iya gak apa-apa iklan panadol lah panadol panadol terus panadol itu lu di bangkok kan iya gue di bangkok waktu itu terus tiba-tiba Bimo update terus gue langsung pension ke dia gue tag wah gila apa namanya ternyata voice overnya lu bro gue bilang gitu kan gue iklan terus di repost sama dia wah ternyata kita di instagram talent dan voice over ketemu nih itu kocak akhirnya sekarang gue udah follow-followan sama Bimo gitu kan dan Bimo kan memang udah sangat terkenal di voice over iklanan kan jadi kalau ditanya kalau ditanya dari MC bisa ke iklan bisa ke itu bisa banget sih akhirnya kan itu selain talenta yang ada itu kan talenta MC adalah public speaking juga ya ya lebih depan kamera juga butuh percaya diri dimana MC juga udah ada di diri lu terus apalagi voice over apalagi MC kan kayak gini ya kayak kami ucapkan selamat pagi dan selamat data itu sebenernya kan voice over kayak halo misalnya iklan indomie apa-apa kan udah punya gitu sebenernya bisa banget itu tuh udah dari MC bisa ini 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 semua bisa apalagi kalau link temennya makin banyak wah yaudah kayak dari job dari mana-mana sih gitu sih laku lah ya laku lah ya terus juga oke oke langsung aja ke pertanyaan ya kalau gitu ya oke oke ini dari Agusta Pratama Wibawa tips dan triknya nih ketika klien memberikan channel job MC dan ruang lingkupnya besar padahal masih awam dan belum pernah itu gimana tuh oh gitu ya jadi tapi keren juga ya kliennya gede tiba-tiba belum pernah MC sih gimana bisa awarin acara gede gitu kan keren juga bener juga jangan-jangan yang punya I.O ini nih sodara nih ya orang dalam ini gimana ya ya sebenernya kalau ditanya masih ini awamnya awam oh awam dan belum pernah ya agak bukan agak ngeri sih tapi yang pasti kalau gue kalau ditawarin kayak gitu gue selalu bilang gini dulu mas maksudnya gini gue gak akan bilang oh gue bisa gini-gini pertama gini oke gue ambil tapi gue akan bilang mas saya ini belum pernah atau mungkin saya masih jarang MC tapi saya udah pernah jadi jangan memberi ekspektasi lebih ngerti gak sih oke kadang-kadang takutnya kalau udah kasih ekspektasi lebih-lebih dulu zong kan juga gak enak sama klien ya tapi kalau gue selalu bilang kalau misalnya kayak belum pernah oh contoh gini aja deh gak perlu kalian belum pernah MC gue pun misalnya disuruh tak nanti lu MC yang kayak gini ya walaupun gue pernah MC oh gue akan bilang gini eh by the way gue belum pernah MC kayak gitu tapi gue bisa gitu jadi gue tetep ada bilang gue belum pernah tapi gue bisa jadi ekspektasi klien kayak gak yang berlebihan sama gue gitu jadi kalau ditanya tips dan triknya ya banyak belajar sih kalau ditanya kan belum pernah belajar dari Youtube dari segala macem terus kalau misalnya berdua ini ada tips juga ya kalau kalian misalnya acaranya besar kalian bisa cari tandem yang memang udah profesional bener gak sih alunya belum pernah ya gue jangan nyari yang belum pernah juga ancur acaranya tapi lebih kayak oh gue punya misalnya si siapa nih oh dia bisa nge-MCnya ntar lu belajar dikit jadi taktokannya tuh at least lu gak bisa ditutupin sama dia ntar dipancing lah gitu-gitu loh jadi ada tag and gignya dapet gitu sih paling dari MC tandem kalau lu belum pernah tiba-tiba lu MC pejabat ya mau gak mau preparation tapi preparationnya itu ya belajar mau gimana ya terus high-class setup biasanya kalau sebelum nge-MC GR dulu gak atau briefing aja di backstage oh pasti kalau untuk GR itu MC-MC yang misalnya kayak ada apa namanya MC-MC apa ya terakhir tuh gue waktu itu MC untuk kayak juara-juara pemberian hadiah terutama kayak waktu itu salah satu ajang namanya putra-putri kebudayaan atau apa gitu kan itu kan butuh banget GR misalnya habis ini maksud kesan siapa dari Papua atau dari mana posisi lu sebelah mana kan gak mungkin kalau gak GR kayak on the stage-nya lu harus tahu posisi lu sebelah apa lu bisa ngomong apa tapi kalau kalau briefing ya briefing dengan GR itu wajib sih tapi gak semua ada GR ya kalau misalnya tiba-tiba lu gak ada I.O-nya gak ada cuma lu MC kadang-kadang waktunya yang mepet yang penting lu udah dapet brief-nya seperti apa dan apalagi udah biar bisa lamaran doang tinggal brief aja keluarga laporan GR juga gak apa-apa sih gitu gitu ya oke lanjut lagi pertanyaan lanjut aja ya dari Pisandi Juliansa Hafiz disini mau nanya dong gimana cara memilih diksi yang tepat saat improvisasi selagi kita sebagai MC on the stage nah ini gimana nih diksi ini bicara soal diksinya bicara soal DC yang tepat improvisasi sebenarnya kadang-kadang memang kita tergantung melihat audiensnya juga gak sih Ji maksudnya kalau audiensnya yang memang apa ya audiensnya memang mungkin pejabat-pejabat atau mungkin yang orang-orang penting gue juga sebisa mungkin mungkin untuk tidak yang tiba-tiba terutama bahasa yang kadang-kadang suka kelepasan kita kan bahasanya masih yang gue elo atau apa gitu-gitu ya betul betul banget disini sebenarnya tergantung kita ngomong di depan siapa sih sebenarnya memang kadang-kadang improvisasi tuh susah dijelasin karena kadang-kadang yang memang namanya improv dadakan sih tapi yang pasti gue mau mengkondisikan bahwa ya jangan sampai ada tata bahasa yang sara apalagi apa namanya menjatuhkan kayak gitu sih paling atau enggak adiksinya lebih ke apa ya ini sih membahas kembali ini aja materi acara itu yang biasa diulang-ulang sih sebenarnya oke gitu sih paling gitu ya sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya gue mau promosiin untuk ngotak seminggu depan itu kita ada ngobrol santai bareng Ahmad Fati Hadi disini membahas tentang suatu produk atau inovasi yang bisa memiliki market dan waktu yang tepat saat perseluncurannya jadi kita bicara soal gimana sih lu cara menaruh market lu secara tepat dan bagaimana membangun inovasi dalam musah lu itu sendiri oke buat sobat ngampus yang memang mau ikut dan tertarik bisa langsung daftar itu sudah kita sediakan di aplikasi dan memang kita sudah juga publis untuk tanggal 1 Agustus oke lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya misalkan coba lu bacainnya tuh wah ini panjang banget misalkan gue bacain ya misalkan WL kita dalam kurung tidak hadir pada saat acara klien dan klien otomatis menggugat kerugian dan memviralkan kejadian yang dialami seperti kasus tahun lalu oh ya tau gue kasusnya ya 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 gue tau kemudian kita tetap ingin menjalankan usaha di bidang WO kira-kira apa yang harus dilakukan wah ini ada 5 pertanyaan ada 4 gue sebutin aja banyak ya yang pertama menggunakan nama yang sama dan staff yang sama kah mungkin yang kedua menggunakan nama yang sama tapi pengurus berbeda yang ketiga mengganti nama dan staff yang baru dan yang keempat bagaimana cara kita menaikkan lagi usaha WO kita yang sudah tersandung masalah dan membangun keputayaan lagi dengan para calon klien banyak banget ini sebenarnya lebih jadi wedding organizer ya untung-untung gue WO juga belum terlalu lama tapi kalau ditanya ini kena masalahnya kena masalah apa nih kalau WO-nya kena masalah karena mengambil uang terus kabur ya udah hancur lah ini kalau karena yang namanya WO gini loh dia bilang kan disini tidak datang kena masalah maksudnya kena masalahnya apa dulu apapun yang terjadi kita kan bisa mendelegasikan itu ke tim kita gitu masa WO misalnya ada 10 orang yang kena masalah yang punya atau siapa kan gak semuanya juga pasti kan harus ada yang datang ngerti gak sih Ji maksudnya masalahnya masalah apa dulu kalau tiba-tiba 10 orang tiba-tiba ketangkap polisi kena narkoba tau-tau gitu ya atau ya ya misalnya mungkin kecelakaan atau apa kan gue gak tau nih yang bertanyaan apa ya sebenarnya itu sih bagaimana mendelegasikan itu ke tim kita sih jangan sampai kalau bahasa yang gak hadir ke klien ya jangan semua kesian karena klien tuh udah preparationnya lama jauh-jauh hari tiba-tiba WO-nya gak hari tanggal lalu sih gue gak pernah ya jadi jangan sampai kejadian kayak gitu kalau ditanya menggunakan namanya sama bla 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 jujur gue gak tau jawabannya tapi yang pasti gue mencoba untuk tidak seperti itu guys jangan sampai apapun contohnya gini deh kita mau live nih instagram nih hari ini kita kan udah ketek-tokan dulu kan oh ntar kayak gini ya kayak gini ya kayak gini ya misalnya tiba-tiba kalau gue sih misalnya Oji tiba-tiba misalnya Oji ada urusan apa yang dadakan gini-gini Oji kan mau gak mau harus koordinasi sama tim bisa jadi host penggranti ngerti gak sih jadi kan gak kecuali guenya gitu ya kalau lu kan sebagai host lu bisa cari yang lain gitu namanya host maksudnya kondisi kita gak pernah tau gitu jadi sebenernya delegasi dan koordinasi antar tim sih kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya gak perlu dijawab karena ayo kita delegasi yang baik karena karena jasanya service ya lu harus bisa menservis klien dengan baik terjawab ya untuk Muhammad Faisal Linas oke langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Yosia Wong Zuli level atau urutan macam-macam MC itu apa aja kak dimulai dari yang paling mudah hingga yang paling susah misalnya jadi MC acara nikah sama MC acara ulta lalu misalnya MC peresmian platform startup sama perusahaan gitu mana yang tingkatannya paling mudah hingga susah sebenernya ya kalau ditanya tingkatan jujur setiap acara itu punya kesulitannya masing-masing gitu ya jadi gue tidak bisa merunut sih sebenernya kalau bisa dikatakan karena kalau gue bilang gini oke yang gampang itu MC ulang tahun oke misalnya ulang tahun lebih gampang tapi lu juga fun tapi kan lu harus juga bisa ngajak penonton yang ulang tahun buat ikut apa namanya gamesnya seperti apa itu kan juga punya trik sendiri gitu loh ada yang tampaknya mudah tapi lu juga lu juga punya triknya kalau ini gue harus rame harus gini harus gini gue harus ngajak yang penontonnya apalagi anak-anak kecil harus ikutan itu kan juga punya kesulitannya sendiri jadi kalau untuk dirunut kayaknya gak bisa dirunutin tapi kalau plus minus terus kayak misalnya MC wedding MC wedding kalau orang yang udah tau sebenernya jauh lebih enak kan kadang-kadang wedding dibilang susah karena memang itu lebih formal terus juga momennya momen krusial momen-momen spesial lu jangan sampai merusak acara tapi kalau dibilang gue bilangnya adalah bukan susah gak susah tapi MC yang capek dan gak capek kalau MC wedding sebenernya MC wedding itu sebenernya yang paling gak capek dan yang paling enak jadi buat kalian yang mungkin mau belajar sebenernya apalagi di umur-umur yang kalian mungkin punya temen yang mau lamaran mau akar itu tuh sebenernya MC wedding tuh udah paling enak MC wedding tuh kata-katanya tuh ya itu-itu aja bisa dikatakan 80-90 persen kata-katanya itu aja beda kalau sama MC Indonesian Idol atau MC-MC apa gue bisa ngomong dari bahasanya ngalor ke ngidul gue ngomong dari dari tipe-tipe Papua gue bisa ke Aceh kalau wedding kan sebenernya preparation-nya kalau misalnya yang lu punya udah punya teks teksnya bisa dibuat sendiri itu tinggal baca kayak ya kalau misalnya wedding misalnya keluarga datang lamaran nih contoh ya kami kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada keluarga calon pengantin pria keluarga Bapak Ozi dan blablabla itu kan udah habis itu Alhamdulillah Herubi Alamin puji syukur blablabla terus kemudian acara selanjutnya adalah membaca neksosial Quran kemudian adalah prosesi akan nikah yang dipimpin oleh penghulu selesai penghulu habis itu dia ambil Ali habis itu foto-foto blablabla selesai itu sih sebenernya punya plus dan minus tapi hanya MC yang capek dan gak capek gue bilang MC wedding yang paling gak capek kalau MC event yang paling capek gitu ya makanya jadi gue gak bisa bilang paling mudah dan paling susah karena MC punya setiap acara punya kesulitannya masing-masing sih dan presurnya pun beda-beda ya maksudnya kalau misalnya tadi lo bilang di MC itu mungkin lo udah tertata karena lo juga udah tahu apa yang mau lo omongin gitu kan udah ada jadwalnya dari awal sampai akhir lo harus ngapain dan scriptnya udah ada sedangkan kalau misalnya di event biasa gitu ya kalau misalnya event-event yang yang seru atau event-event musik itu lo pasti harus berpikir gimana nih cara gue ngehidupin acaranya nih gimana cara gue supaya akhirnya akhirnya kayak apa namanya jam terbang sih balik lagi sih Ji betul kalau misalnya tiba-tiba lo baru MC terus ada kesalahan dikit ya wajar lah ya wajar ya udah maksudnya memang udah pasti ada kesalahan justru kalau gak ada kesalahan lo gak belajar tapi tadi kalau gue mau jawab lagi yang paling simple kalau misalnya nih yang masih SMA acara di sekolah misalnya ada acara FNC ada acara apa udah kamu itu yang paling bisa kamu lakukan di SMA ya itu di kampus ada acara misalnya siapa jadi pembicara atau di acara-acara apa sih kalau di kampus sih gue jadi lupa itu acara-acara pokoknya acara-acara kampus deh lo mengajukan diri karena yang paling simple dan yang memang belum di komersial ini cuman itu ntar akhirnya kalau udah bisa-bisa gini lo bertahap deh belajar jadi NCW oke oke berapa pertanyaan lagi yang mau dibacakan ada lagi nih dari Tasya Putri Ayunda Kak mau tanya dong kan katanya kalau belajar MC bisa dari Youtube mau tanya dong rekomendasi channelnya channel Youtube yang memang bagus buat kita nih terutama saya si pemula itu gimana tuh Kak? jujur aja tapi gue buka Youtube tuh gak patokan iya gue gak patokan satu orang sih ya lu banyak ya mungkin nanti ya kakak check-in ya bisa ada yang di agar kakak gue gak menghususkan ke siapa kadang-kadang gue gak perlu dia yang populer juga tapi ketika dia buat kontennya rapi dan tertata terus juga kayak oh ini oke ya gue tonton kalau misalnya selebrita pun kalau seandainya dia gak bagus ya misalnya gue gak tonton tapi kalau sama channelnya jujur gue gak tau apa sih kadang buka-buka aja sih sebenernya gitu paling ketika aja MC belajar jadi MC wedding ya kadang-kadang kalau yang memang konten creatornya udah bagus kan lu ngerti gak sih efeknya udah bagus nih jadi bisa lebih mengerti itu aja sih oke oke tapi gue mau tanya nih lu belajar dari yang kayak MC-MC internasional gitu gak sih? di luar dari MC Indo gitu jadi kayak MC-MC luar kan mungkin lu melihat figur-figur yang ada di Indo gitu apa mungkin lu melihat juga yang figur-figur di luar? gue gue sebenernya ke host sih kayak misalnya gue seneng kayak hostnya ada salah satu MTV di US namanya Kevin Kenny gue lupa nyebutannya gue gak tau Kevin Kevin Kenny itu kayak seneng sebenernya lebih ke yang kayak ada salah satu Asian 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 Top 40 Asian Top 40 apa gitu itu lebih bukan MC sih ya gak tau tuh MC atau presenter atau DJ gue lebih seneng yang gitu sih lebih kayak oke lebih kayak fun gitu kalau yang di luar yang formal-formal gue agak jarang sih tapi lebih seneng kayak oh si Kevin 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 namanya Kevin itu lebih seru terus ini lebih ini tapi kalau yang MC yang luar banget yang formal kayaknya gak ada deh tapi lebih lebih ke VJ sih VJ host itu lebih seneng gitu sih gak apa-apa buat referensi bagus sih maksudnya ketika lu tiba-tiba MC-nya Building Wall gue juga English gue gak yang bagus-bagus sama tadi bisa jadi ya at least ya lu gak bodo-bodo amat lah masa ucapin selamat pagi kayak gitu sih gak bisa gitu sih ya terus itu juga jadi nilai plus kalau misalnya kita juga pengen belajar misalnya contohnya kita bahasa Inggrisnya so-so lah biasa-biasa aja gitu kan terus kita juga ah gue udah punya modal MC ini 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 misalnya contoh MC ini udah oke tapi gue gak bisa bahasa Inggris nih gitu tiba-tiba ah gue belajar ah gitu kan siapa tau juga jadi peluang kan kalau yang kayak gitu-gitu banget banget karena gue pribadi tuh tawaran yang beli mula gak terlalu banyak tapi waktu itu pernah proses peluangan batu pertama salah satu perusahaan dan itu gue ketemu sama yang punya Indofood Indomie si siapa ya lupa lah itu yang kocak banget orangnya ya itulah akhirnya gue disitu full English jadi full English gue belajar juga karena yang namanya tata bahasa MC English sama ngobrol biasa kan juga beda nanti kan kayak ada bahasa bakunya juga bahasa Inggris jadi sebenernya kita akhirnya gue catet gue ketik segala macem ya karena MC nya formal jadi sebenernya gue lebih dalam tanda putih lebih banyak pembaca gitu karena memang tata bahasanya kan MC English juga harus ada ada bahasa bakunya gitu betul oke moga terjawab ya dari tadi Tasya Putri Ayunda sekarang lanjut lagi ke Ajeng Feby Putri Dewanti weh benar banget bagaimana cara mengatasi rasa canggung saat kita tidak sengaja mengucapkan kata yang salah dalam MC lo gimana tuh eh tak kalau lo salah nih ngomong gitu kan tiba-tiba kan gimana gitu kan lo gimana tuh tadi mana sih pertanyaannya oh bagaimana cara ngatasi rasa canggung mana canggung saat kita sengaja mengucapkan kata yang salah dalam MC kalau MC nya informal yang kayak musik atau acara yang lebih fun ya gue sih bisa banget kayak misalnya gue jadiin pelesetan sih misalnya kayak apa ya penyebutan apa ya yang penting jangan penyebutan nama artis ya misalnya Raisa jadi Baisa apa gitu kan gak mungkin tapi jadi pelesetan aja sih sebenernya kayak misalnya misalnya kayak misalnya kayak oke nanti jangan lupa ya acara ini kita mulai jam 6 sore ternyata tuh acara dimulai jam 7 ya kan kita udah ngomong jam 6 jam 6 eh ngomong tadi ya sorry nih ini ada sedikit ini ada sedikit komunikasi nih gak apa-apa lah ya jadi gue kayak suka yang jelekin diri gue sendiri ya namanya juga udah umur jadi sebenernya ini acara jam 7 guys jangan lupa ya jadi bukan jam 6 ya itu punya satu buah yang sangat manis walaupun dia sangat manis tapi sedikit dia nakal itu siapa maaf 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 ya yang ini tolong matiin dulu oke jadi sebenernya tipsnya kayak kalau acaranya informal yang lebih fun lu bisa kayak ngecengin diri lu sendiri aja sih jadi jangan sampai ya itu bercaya-bercaya diri sendiri oh maaf ya gini-gini tadi tuh ya biasa lah kayak ngecengin diri sendiri sih kalau acaranya formal ya biasanya kita nyebutin kayak misalnya penyebutan gelar mohon maaf mohon maaf maksud kami Bapak ini-ini-ini jadi kayak ada mohon maaf dan itu wajar kok wajar wajar banget yang penting kita kalau formal ada ya mohon maaf maksud kami kayak gitu biasanya mohon maaf maksud kami adalah Bapak Setan Andrian selaku vice president misalnya tadi sebelumnya direktur ternyata dia vice president gitu kan misalnya maksud kami ini gitu tapi kalau yang informal mah lebih ya bisa-bisa aja lu ngeles apalagi punya pandeman MC yang kocak ya udah bisa aja sih oke oke sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya gue mau reminder buat Sobat Ngampus nih ya jadi kita punya survei yang dimana Sobat Ngampus bisa isi nah kalau misalnya Sobat Ngampus ingin mendapatkan sertifikat boleh langsung isi dulu surveinya dan langsung di-submit ya ke tim Ngampus oke thank you lanjut ke pertanyaan lanjutnya ya ini semua pertanyaan yang kita jawab nih ya insya Allah insya Allah ya oke oke langsung ke moh afrianto moduto disini kak bagaimana bagaimana metode buat ngilangin canggung saat pertama ng-MC ng-MC ya bagaimana cara ngilangin canggung tuh katanya kalau awal-awal kan pasti canggung kan gue juga merasakan lo juga pasti gitu kan tadi-tadi kita udah bahas sedikit soal canggung sebenernya ya canggung or nervous itu kan wajar ya namanya juga kita pengen ngomong sama orang pengen ketemu sama orang balik lagi sebenernya canggung itu karena apa karena persiapannya belum matang kah atau karena apakah kalau persiapan belum matang ya kalian banyak cari tau lebih-lebih dalam ini eventnya seperti apa itu kan dalam tanuk kutip kayak knowledge tentang acara itu udah penting itu mengurangi rasa canggung kalau dari diri sendiri ya tadi pemanasan sebelumnya tiger face mukanya terus kayak ya boleh loncat-loncat boleh apa akan mengurangi sih sebenernya tapi kalau baru-baru ya kalau masih ada rasa canggung ya wajar banget sih sebenernya gitu oke jadi dilihat dulu dari lo canggungnya dari mana dulu nih gitu ya jadi kita melihat problemnya tuh apa ya gitu ya ya kalau lo tiba-tiba baru bangun tidur gak pernah nge-MC disuruh nge-MC canggung ya canggung lah karena lo gak bisa canggung ya 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 betul-betul jadi kita harus lihat dulu nih gitu kan problemnya dimana terus kita cari tau gimana cara ngatasinnya gitu kan ya yes oke lanjut lagi next ini ada dari dari Savitri Husna hai Bang Eta dulu jaman Bang Eta Bang Eta lo 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 panggilannya Eta apa gimana iya kalau di rumah gue Eta nih kayak berteman di sana jangan-jangan nih orang rumah orang rumah gak enggak oke oke lanjut dulu jaman jadi penyiar radio jadi penyiar yang ngebawain berita atau gimana terus gimana dulu strugglingnya biar bisa dipercaya sama sebuah radio buat ngebawain acara on air di radio nah gimana dulu tuh gue siaran 2012 dan gak nyampe satu tahun sih terus kalau ditanya bos siarannya apa gue lebih ke fun sih ke anak-anak muda yang memang apa ya dulu curhat musik terus juga kegiatan-kegiatan kegiatan sesehari aja sih sebenernya bukan yang formal banget kayak kalau misalnya gue malam ada playlist music misalnya kalian mau request musik apa terus habis itu suka pertanyaan ngasih pertanyaan-pertanyaan aku LDR nih gini-gini gimana ya gue itulah trik orang punya radio itu adalah so tau aja kadang-kadang kita googling dan yang pertama yang pasti tadi gue bilang yang pertama kita googling dulu terus habis itu kita deskripsikan lagi dengan cara kita gitu loh kadang-kadang misalnya oke kalau seandainya lu LDR lu tuh bagusnya kayak gini-gini-gini padahal sendiri kita belum pernah LDR kan cuman namanya pendengar kalau udah asik denger kita ya dia sih percaya-percaya aja gitu walaupun yang penting kita bawainnya dengan enak terus juga tidak menggurui jadi kayak lebih santai aja sih sebenernya gitu jadi kayak kalau ditanya strugglingnya dipercaya sama sebuah radio buat ngeboin acara on air itu gue tuh dulu gak pernah dengerin radio lucu gue tuh tiba-tiba dateng nih kalau kalian mau pede-pedean ya dateng sebuah radio ya jangan tiba-tiba radionya langsung rambut ya ya lu akan ditolong nah peradio-radio yang standard dulu oh cari oh informasi dulu kan twitter banyak tuh lagi cari punya radio blablabla gue langsung dateng aja tuh pede aja gak tau terus gue ngomong masih berantakan tapi gue bilang gue mau belajar ya wah bangga banget dulu jadi punya radio kan akhirnya disitu dikasih satu program waktu itu malem sih kalau gak salah jam 8-12 sama pagi juga yaudah ketika udah dikasih percaya lu belajar lah kosa katanya seperti apa kayak ada namanya smiling voice ini juga kalian harus tau nih smiling voice tuh apa jadi kayak ya kalian denger ya kalau gue ngomong tuh kan gak kayak orang yang lagi sedih atau apa walaupun misalnya hati gue lagi gak enak nih ya gue gak mungkin kayak Ji kayaknya kalau MC bagusnya kayak gini kan gak enak tapi kalau lebih kayak eh Ji kalau MC tuh harusnya kayak gini itu smiling voice walaupun kalian gak ngeliat muka gue tapi tau gue menyampaikannya dengan seneng dengan smile gitu jadi smiling voice menurut gue itu apa namanya tips and tricks yang harus dipunya untuk jadi penyiar oke kayaknya udah nih pertanyaan terakhir nih yang terakhir kali ya oke ada gak nih pesan yang mau lo sampaikan ke MC yang si pemula atau mungkin yang mungkin udah pernah jadi MC tapi belum pede gitu ada gak pesan dari lo pesan dari gue sebenernya yang pasti kalau mau jadi MC yang beneran jadi MC jangan cuma ngomong doang jangan cuma Kak ini gimana caranya Kak aku malu Kak ini lakuin guys belajar gue bilang tadi dari Youtube banyak-banyak banget terus juga prakteknya jangan lupa di rumah gitu kan sebenarnya MC juga lainnya juga jadi ke public speaking kan ngomong belajar dari rumah kontennya juga di Youtube Instagram semuanya ada kesempatannya adalah lo juga menawarkan ke temen-temen lo temen-temen dekat lo event-event yang kecil-kecilan yang ada gak usah mikirin lo dikasih budget berapa dulu mau gak dikasih budget dikasih nasi kotak juga gak apa-apa karena baru gitu kan jadi jangan jual mahal dulu udah belajar satu belajar praktek menawarkan diri terus abis itu menambah link tadi mau kalau mau ikut-ikutan kayak komunitas atau apapun segala macem perlebar link jadi kayak paling itu sih tipsnya dan jangan cepat puas diri sih kalau lo udah bisa MC ini lo belajar MC yang lain kalau lo belum bisa MC ini lo pelajarin jadi kayak semua harus bisa dan bukan cuma MC sih tapi di behind the MC-nya sendiri preparation-nya juga lo harus tau gitu jangan sampai MC lo gak bisa bikin rundown jangan sampai lo jadi MC tapi gak tau bikin scriptnya seperti apa banyak tutorialnya jadi MC itu kayak satu orangnya tapi di belakangnya itu untuk jadi MC itu ada runutannya yang harus lo pelajarin gitu oke itu ya buat sobat ngampus semua jadi kalau misalnya kalian mau jadi MC itu harus pelajarin dulu gimana ya siapa sih kalau betul kalau mau tanya-tanya mungkin bisa nanti di instagram kakak boleh panggil ke andrian atau ke septa di nanti kalau mungkin kakak itu kakak bales dan kakak info juga tips and tips lainnya ya betul jadi kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut gue langsung DM ya Taya yes di instagram ya oke siapa tau mau menganggil Septa nih sebagai MC-nya gitu kan itu juga penting saya jadi saya memproposikan MC juga sebenarnya Septa ini multi talent loh kalau menurut gue gue liat konten-konten lo di instagram wah udah layak saya emang followernya elek-elek doang lah followers mah gak bisa berbicara jangan berbicara tentang angka tapi kualitas gue dulu aja dulu angka tuh bisa nipu bisa beli ya bisa oke gue mau reminder lagi sekali lagi ya buat sobat ngampus semuanya jangan lupa ikutan ngotak di channel 1 Agustus yaitu kita berbicara tentang innovation versus time to market yang akan dibawakan oleh Ahmad Fatih Hadi founder dan juga CEO dari Cairo Food oke jangan lupa ya kalau misalnya sobat-sobat ngampus yang memang pengen ikutan nih untuk bagaimana caranya mengolah inovasi yang kalian punya dan juga ingin menaruh market secara tepat boleh nih ikutan di ngotak minggu depan di tanggal 1 Agustus ya jangan lupa oke thank you by the way by the way yang mau update di social media di Instagram jangan lupa tag nanti gue repost kita foto dulu kali sekali coba 3 2 1 oke gak ada biasanya gak ada kayak gitu-gitu kalau gue harus ada itu trip oh ada oh yaudah hari ini khusus ya punya lu ya caranya ya iya dong oke thank you thank you ya oke oke oh ini nih ada nih katanya nih kita buka kamera dulu karena lu yang ngajak ya spesial nih oh yuk kita foto bareng-bareng guys kita gak pernah tahu nanti ketemu di mana-mana kan nanti kakak nah itu tuh bener yang membuka fotonya silahkan dikasih waktu 30 detik wey langsung halo ada Fema Syafrida Eka Bang Faiz Felix Franciscus Herdiansyah dan Usi siapa lagi tuh wow Abdul Zangti Muhammad oke siap udah semua orang-orangnya orang-orang pada lu kenal enggak nih jangan-jangan lu ngangkut masa jangan-jangan nih enggak kalau gue susok kenal aja enggak apa-apa ya yang penting enggak apa-apa ya ayo kita foto dulu yuk bareng-bareng nanti yang mau tag oleh Goriko Goriko juga ya hai Tasha, Aida Bang Ferdi, Arina Rizki, Nur siapa lagi tuh Rivi dan lain-lain oke tiga dua oke oke gue pake juga bentar-bentar ya apa-banyak lu apa gue nih pake lu juji handphone ku mati oke 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 apa-banyak gue ya waduh ya semoga sebelum foto semoga yang mau belajar MC dilancarkan yang pasti sambil belajar di rumah pokoknya jangan lupa kalau pengen tanya-tanya nanti langsung di Instagram aja intinya semangat terus ya yuk foto tiga dua oke 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 gue ya apa-bain ya oke satu dua tiga oke cukup thank you ya guys semuanya ya semua teman-teman makasih waktunya thank you kak oke thank you juga tayah gokil lah ini bener-bener sama-sama thank you semoga ilmunya bisa bermanfaat ya buat sobat ngampus semua oke selalu sehat ya tayah yuk thank you buat sobat ngampus semua yang belum isi survei bisa langsung isi surveinya ya untuk mendapatkan sertifikat dari kita untuk khusus acara ini oke thank you untuk semuanya yang udah ikut ngampus talk hari ini dan juga jangan lupa untuk ikutan di ngotak minggu depan yang gak kalah menarik juga bagaimana kalian menaruh market secara tepat gitu ya dan jangan lupa juga untuk share nih yang udah ikut ngotak hari ini di instagramnya boleh tag langsung ke ngampus dan juga setahun rian oke thank you semuanya ya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih